Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda di Friday Fragrance kali ini gue bakal bahas satu fragrance yang ikonik banget yaitu adalah MFK Bakarat 540 nah, pembahasannya itu bukan gue akan ngebahas aromanya seperti apa karena gue yakin banget kalian udah kebayang udah tau seperti apa aromanya tapi gue pengen bahas tentang sedikit sejarahnya kenapa nih parfum sampe terkenal banget terus udah gitu gue pengen bahas siapa penciptanya terus udah gitu kenapa gue juga pengen bahas kenapa gue gak jadi beli setelah gue berhasil menabung uang untuk membeli parfum tersebut jadi kalau kalian penasaran cerita gue kali ini di Friday Fragrance kayak apa keep on watching oke, jadi sekarang gue akan membahas tentang MFK Bakarat 540 nah MFK sendiri itu stands for Maison Francis Kurjan artinya rumah parfum milik Francis Kurjan Francis Kurjan itu adalah pemilik dari MFK gitu bersama dengan parternya mereka bikin si MFK ini tuh berdua lah gitu di awal kemunculan parfum Bakarat ini tuh sebenernya gue sangat impressed sampai saat ini juga gue bener-bener masih kagum sama parfum itu mulai dari craftmanshipnya terus udah gitu kualitas formulanya, notes-nya, aromanya, longevity-nya SPL-nya pokoknya buat gue top notch gitu ya tapi setelah gue nabung beberapa lama untuk membeli fragrance ini akhirnya gue mengurungkan diri nih gitu karena ada beberapa alasan yang nanti akan gue ceritakan kenapa tapi sebelum gue cerita alasan gue kenapa ada baiknya nih aku mungkin sharing ke teman-teman semua sekilas tentang sejarah dari MFK ini dan juga sejarah dari MFK Bakarat 540 nah kalau membahas tentang MFK otomatis kita akan membahas tentang orangnya gitu seorang perfumer bernama Frances Curzian ini bisa dibilang salah satu perfumer yang oke banget yang keren banget, yang talented banget gitu dia tuh udah dipakai sama banyak banget ahliannya tuh dipakai sama banyak banget brand dia bekerja juga di berbagai macam house of fragrance sampai akhirnya ada satu karyanya dia yang bener-bener luar biasa banget di apa namanya seluruh dunia itu banyak banget yang beli terus bentuk botolnya juga ikonik banget yang namanya adalah Lemal dimana dia menciptakan itu untuk Jean Paul Gaultier akhirnya setelah namanya menjadi harum banget di dunia perparfuman ini, dunia wawangian dia memutuskan untuk menciptakan rumah parfumnya atau fragrance house-nya dia sendiri yang bernama Maison Frances Curzian pada tahun 2009 nah di tahun 2013 gue sempat berkesempatan untuk menginterview beliau secara langsung ketemu tatap muka nih ya sama Frances Curzian pada saat gue waktu itu kerja di sebuah majalah majalah besar ibu kota lah ya gitu dan setelah ngobrol banyak gue melihat bahwa dia emang jenius dia itu orangnya apa ya bisa mentranslate berbagai macam hal menjadikan sebuah aroma yang luar biasa tapi pada akhirnya setelah gue coba-coba semua fragrance dari MFK itu gue jatuh cinta sama dua fragrance yang pertama itu adalah aqua universalis dan satunya lagi adalah amiris itu udah ada berboto-boto gue beli parfum itu dan sampai saat ini gue juga masih suka pakai dan suka banget sama aromanya gitu oke kemudian kita akan masuk nih ke sejarahnya MFK Bakara Rouge 540 gitu nah MFK Bakara Rouge 540 ini tuh diciptakan pada awalnya sebagai sebuah kolaborasi kolaborasi apa antara MFK dengan sebuah crystal house terkenal dan tertua bisa dibilang di Perancis yang bernama Bakara mereka berkolaborasi untuk merayakan anniversary Bakara ke 250 tahun akhirnya kolaborasi itu menciptakan parfum limited edition yang bernama MFK Bakara Rouge 540 kenapa dibilang limited edition? karena pada awalnya parfum ini tuh diciptakan si botolnya sendiri itu dari kristal, kristal Bakara yang dipanaskan sepanas 540 derajat Fahrenheit that's why namanya 540 gitu setelah itu si kristalnya sendiri dikombinasikan dengan serbuk emas jadi kebayang serbuk emas 24 karat jadi kebayang itu limited edition botolnya itu bener-bener mahal banget dan menariknya lagi limited edition Bakara Rouge 540 itu bentuknya bukan yang seperti kalian tau sekarang ya warnanya merah bisa disemprot dan segala macem yang awal itu tuh si botolnya itu tuh bentuknya bener-bener gak ada spraynya gak ada aplikator apa-apa cuman pas dibuka dia dapet satu kayak aplikator kristal panjang gitu warnanya merah yang akan dicelupkan ke dalam liquidnya kemudian baru dipakai gitu di badan selain dicampur sama serbuk emas 24 karat botol limited edition ini juga menggunakan teknik scarlet card glass yang emang menjadi ciri khas Bakara ini sendiri dari tahun 1847 nah si botol parfum limited edition ini tuh diciptakan cuman 250 botol untuk disebar ke seluruh dunia which is yang udah pasti lah sekarang udah gak ada udah dimiliki sama kolektor-kolektor fragrance yang dari awal udah tau ini tuh muncul di tahun 2014 selain itu Bakara juga terkenal dengan warna merahnya that's why fragrance kolaborasi ini tuh namanya adalah MFK Bakara Rouge Rouge yang artinya merah 540 yang artinya dipanaskan di suhu 540 derajat fahrenheit kemudian berlanjutlah dari tahun 2014 ke tahun 2015 melihat banyak yang kayaknya pengen untuk mencium aroma ini banyak yang pengen juga punya parfum ini di tahun 2015 MFK memutuskan untuk menjadikan MFK Bakara Rouge 540 ini menjadi koleksi permanen tapi bentuknya otomatis udah berubah dan pastinya harganya tidak semahal yang limited edition kemudian setelah melihat animo orang banyak banget yang suka banyak banget yang membeli gitu akhirnya di tahun 2017 MFK itu mengeluarkan extract de parfum di dalam koleksi Bakara Rouge 540 nah kalau ditanya kenapa pada zamannya pada waktu itu aku tuh berniat banget nabung untuk beli 540 ini gitu karena aku ngerasa kombinasi aromanya itu pada saat itu tuh belum common gitu ada saffron which is kayaknya zaman dulu tuh gue belum banyak mencium aroma saffron di fragrance yang udah pernah gue coba gitu ada saffron kemudian ada jasminnya juga ada amberwood gitu kan ada ambergris dan segala macem yang emang membuat wangi complexity dari wanginya tuh menurut gue unik banget dan wanginya tuh nempelnya setengah mati gitu loh jadi awalnya tuh aku nyobain di vial yang kecil gitu pake cuman kayak dua templokan di tangan doang itu tuh bisa sampe gue pake pagi sampe besok pagi tuh mesti nempel gitu even gue mandi jadi gue sangat-sangat terkesima dengan formula dari si parfum ini gitu kemudian kalo ngomongin soal SPLnya udah gak perlu dipertanyakan lagi ini tuh oke banget wanginya linger lama bisa sampe 10-11 jam kemudian udah gitu kalo gue pake disemprot di badan satu ruangan bisa wangi gue udah ke pantry mungkin orang masih bisa nyium aromanya dimana gitu dan kayak super khas banget sampe pada saat itu tuh pada tahun 2014-2015 itu gue tuh tau orang yang pake Bacara Rouge ini tuh bukan orang sebarangan gitu jadi orang-orang yang cuman bisa beli fragrance seharga 4-5 juta which is yang waktu itu gue cium itu ya sosialita lah gitu terus udah gitu tante-tante tajir lah gitu jadi bener-bener menurut gue Bacara ini tuh menjadi sebuah status simbol yang apa ya pada masanya itu emang menunjukkan hal tersebut gitu jadi emang menurut gue parfum ini tuh one of the kind lah pada masanya nah sekarang masuk ke dalam alasan kenapa gue akhirnya mengurungkan diri lah gitu mungkin gue mau cerita bahwa bukannya gue sok gitu ah gak jadi beli karena mungkin udah banyak yang pake gitu bukan itu juga sih tapi gue merasa dengan harga parfum 4 juta bahkan ada yang jual juga pada saat itu mungkin 5 jutaan gitu ya buat gue agak kurang worth it di saat gue pada saat itu gue jalan ke sebuah mall gue mencium aroma tersebut hal itu tuh menjadi tidak eksklusif lagi ini buat gue secara personal ya jadi menurut gue di saat gue sudah menabung sejumlah uang sebesar itu gue memilih untuk membeli parfum yang wanginya tuh lebih gak pasaran lebih suit my personality gitu kan dan gue ngerasa bahwa ini adalah aroma gue gitu bukan aroma yang bisa gue temuin dimanapun gitu tapi balik lagi ini personal opinion gue ya gitu dan gak ada yang salah juga kalau misalkannya ada yang mau membeli dupnya atau misalnya pengen punya aroma yang sama dengan Nagita Slavina dengan Tasya Farasha dan segala macem gak ada yang salah sama sekali which is pasti itu juga bisa bikin semua orang happy dengan aroma yang sebenarnya mereka suka gitu kan tapi itu personal opinion gue karena gue berpikir bahwa dengan harga 4-5 jutaan gue bisa beli parfum lain yang mungkin tidak akan sama dengan orang lain gitu jadi menurut gue disitulah gue ngerasa oh kayaknya kalau gue beli bakara aslinya nih kok kayaknya gak worth it ya gitu karena gue bisa menemukan aroma yang sama dengan harga yang jauh-jauh banget lebih murah nah buat temen-temen yang masih pengen pakai parfum yang aromanya mirip dengan bakara mungkin ada beberapa yang bisa gue rekomendasiin yang pertama itu adalah kalau sekarang tuh sebenarnya Carl & Claire tuh kan udah udah apa namanya rebranding ya dan gue belum ngecek lagi apakah variannya ini masih ada apa enggak gitu cuman ada Carl & Claire yang lavish itu wanginya menurut gue mirip-mirip cuman longevity-nya pastinya berbeda ya gitu terus mineral botanica yang saffron and jasmine lalu ada juga The Body Shop Red Fixation ada juga Zara Red Temptation itu juga banyak banget kalau kalian cek di TikTok gitu itu banyak banget yang bilang itu dupe-nya bakara 540 kemudian Bath & Body Works yang In The Star itu juga banyak banget yang bilang body mask-nya sama plek-ketiplek dengan harga yang jauh banget lah gitu terus udah gitu kalian juga bisa semprotin itu dengan seenak jidat gitu kapanpun kalian ngerasa aromanya udah mulai memudar sama satu lagi itu adalah Pink Berry yang Wild Berry EDT itu juga menurut gue aromanya mirip sama bakara 540 kalau misalnya kalian ngerasa kalian suka banget sama satu aroma dan mungkin belum memiliki cukup uang untuk beli yang aslinya terus pengen beli yang aromanya serupa gitu ya aromanya mirip-mirip bisa juga dipilih dengan produk-produk yang tadi aku mention gitu yang wanginya juga mirip-mirip dengan bakara 540 oke segitu aja opinion gue tentang atau mungkin cerita gue tentang kenapa gue sampai akhirnya gak jadi beli bakara 540 karena ya beberapa koleksi gue yang tadi gue bilang gue punya tuh yang Carl & Claire gue punya terus udah gitu Zara gue juga punya jadi buat gue udah cukup lah untuk memuaskan keinginan gue untuk mencium aroma bakara 540 tanpa perlu mengeluarkan budget sebesar 4-5 jutaan gitu jadi kalau misalnya kalian pengen ada bahasan lain nih di Friday Fragrance atau ada opinion lain di Friday Fragrance atau mungkin kita bisa mengundang ekspert-ekspert di dunia wangian untuk kita ngobrol bareng please let us know dan tulis di kolom komen topik apa sih sebenernya atau parfum apa yang pengen banget kalian bedah atau pengen kalian tau nih seluk-beluknya, sejarahnya dan segala macem untuk kita tayangkan di Friday Fragrance oke jadi jangan lupa untuk like videonya subscribe channelnya dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian bisa tau video-video terbaru yang ditayangkan sama Femil Dili thank you so much for watching and see you next time bye-bye